Hai, hai guys, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi ya di channel aku Mijam 6. Terima kasih loh buat kamu yang udah dukung aku selama ini. Dan buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa dong di subscribe, di like, dan di komen. Nah guys, seperti biasa aku akan menghibur kamu dan kita bakalan sharing-sharing yang lebih tepatnya kita akan saling mengingatkan gimana caranya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Alright guys, nah tema kali ini itu aku akan bawain yaitu tentang cinta terlarang. Nah aku disini itu akan baca-bacain cerita real dari teman-teman yang udah pernah mereka lakukan. Oke guys, jadi ceritanya seorang istri bisa selingkuh dan biasanya kan seorang suami ya yang selingkuh dan ini tuh si istrinya selingkuh. Jadi pertanyaan itu kok bisa gitu. Dan yang aku bener-bener kasihan banget itu dia itu bener-bener orang baik. Dia itu bener-bener gak mau pengen selingkuh. Tapi dia harus melakukan itu. Jadi ini dia ceritanya guys. Semua orang juga tahu perselingkuhan itu gak akan pernah mau dia lakuin. Semua orang juga tahu perselingkuhan itu gak akan ada yang mau apalagi hubungannya sudah menjadi suami istri. Tapi ada di luar sana istri-istri yang mau melakukan itu karena terpaksa. Jadi sehingga cerita dia itu bener-bener terpaksa banget untuk melakukan perselingkuhan gara-gara si suaminya tidak mau menafkahinya selama bertahun-tahun. Sehingga cerita dia sudah memiliki anak perempuan satu-satunya dan dengan berjalannya waktu di pernikahannya dia yang tiga tahun. Si suaminya entah berantah, gak tahu kenapa, tidak mau kerja, tidak mau layaknya menjadi suami yang menafkahi istrinya, tidak mau berkomunikasi. Dan pada akhirnya si istri pun masih saja mempertahankan. Tetapi disini si istrinya masih mau bertahan, si istrinya masih mau ngomongin baik-baik sama suaminya. Tapi respon si istrinya masih saja mau mempertahankan dengan dia mau bekerja, dengan dia yang mau susah buat keluarga kecilnya. Tapi semuanya benar-benar gak akan pernah bisa kalau si suaminya gak berpikir, apalagi si suaminya ini mengandalkan istrinya. Sehingga cerita si istrinya ini dia nyari temen awalnya untuk temen ngobrol. Temen buat dia menghilangkan stres, capek, temen buat chattingan, atau temen buat komunikasi. Tapi dengan berjalannya waktu, si istrinya ini menemukan kenyamanan dari temennya itu. Dan pada akhirnya terjadilah perselingkuhan di mana si istrinya ini pun sebenarnya gak mau ngelakuin hal itu. Tapi keadaannya memang harus menuntut itu, karena si suaminya itu benar-benar gak mau lagi untuk menafkahi dia. Gitu guys, jadi buat aku, buat kita semua, kalau sudah kayak gini siapa yang akan disalahkan dan apa yang harus kita lakukan. Dan mungkin kalau aku pribadi pun di posisi perempuan si istri tersebut, aku gak tahu apa yang harus aku lakukan dan kemungkinan aku bakal ngelakuin hal yang sama. Tapi, langkah baiknya buat kita ke depannya bagaimanapun perselingkuhan itu jangan sampai kita lakuin. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih semua ini terjadi? Nah, disini kita bakalan mendapat pelajaran yang penting banget dan mudah-mudahan ini bakalan buka wawasan kamu, bakalan jadi pandang berpikir kamu, jadi wawasan cara berpikir kamu. Disini kita bisa belajar kalau sebuah pernikahan itu adalah di mana kita mencari teman hidup untuk satu kali seumur hidup. Jadi, kalau bisa, kita tuh menikah dengan apa yang kita inginkan. Ya, dengan orang yang mau diajak komitmen bareng, dengan orang yang mau susah seneng bareng. Dan kenapa ini tuh terjadi? Katanya, dia di awal pernikahannya menikah karena orang tua. Ya, mungkin itu adalah pelajaran yang bisa kita dapet untuk kita ke depannya jadi lebih baik. Gitu guys, dan kabar baiknya teman kita ini cerita real, ini yang gak aku kurang-kurangin, gak aku lebih-lebihin. Dan aku sangat-sangat seneng banget karena teman aku yang mengalami hal tersebut sekarang sudah menjadi lebih baik, sudah menjadi orang yang hebat, sudah menjadi orang yang kuat. Dan aku bangga sama dia, sama teman aku di sana. Jadi, mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang benar-benar pelajaran buat kita ke depannya. Carilah teman hidup yang benar-benar, carilah teman hidup yang benar-benar kamu sukai, kamu cintai, dan orang yang benar-benar baik bukan karena ganteng, bukan karena harta. Dan yang paling penting adalah dia yang sangat-sangat mencintai kamu karena Allah. Oke guys, segitu aja video dari aku. Boleh banget kamu komen cerita apa aja, dan kamu DM di IG aku cerita-cerita yang benar-benar cinta terlarang kamu yang pernah kamu lakuin. Oke, gitu aja guys video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.